Saya kira Raden Saleh melukis besar, tidak hanya bertarap nasional tapi juga internasional, tidak ada duanya. Dan sulit kita untuk melahirkan orang sebesar dan sekaliber Raden Saleh. Sayang kalau seorang Raden Saleh tidak dijadikan ikon dalam seni rupa di Indonesia. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang Raden Saleh. Raden Saleh ini di mata saya selaku berupa sungguh sangat luar biasa. Dia adalah tonggak pendiri seni rupa modern Indonesia. Dia disebut memang benar disebut bapak seni rupa modern karena beliau yang merintis mengawali seorang sosok Indonesia di abad 18 ya, abad 19. Lahir sebagai tokoh perupa dengan gaya barat ya. Dan beliau hidup di jajaran intelektual Eropa gitu loh. Dunia, kelasnya dunia. Bisa jajar dengan Dela Croa dan sebagainya. Ini kan aset bagi Indonesia. Hanya sayang belum banyak yang mencoba menelusuri siapa sebenarnya sosok Raden Saleh. Harapan saya Raden Saleh mulai sekarang bisa ditelusuri kesejarahannya dan dijadikan monumen dalam arti sebagai aset negara. Karena beliau itu sudah bukan milik Indonesia saja sebenarnya, milik dunia. Itu saya kira nanti kita bisa berpanjang dalam event-event yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Marwan dari Komite Seni Rupa Dewan Kesenian Bogor. Bagi saya Raden Saleh adalah sosok seniman besar yang sangat menginspirasi, sangat menjadi gambaran kesuksesan seorang seniman yang seharusnya. berbuat untuk dirinya dan juga bagi bangsanya. Harapan saya nanti sebagai Komite Seni Rupa kegiatan tribut untuk Raden Saleh nanti menjadi gerbang untuk kita lebih bisa menghargai jasa dari seniman besar Raden Saleh. Demikian buat saya ini adalah momentum yang tidak bisa dibiarkan berjalan seperti apa adanya. Harus dipikirkan ide untuk melaksanakan tribut ini dengan baik, dengan lebih menjadi satu momen besar. Kedepannya juga, harapan saya kegiatan ini menjadi pembuka jalan bagi seniman kawan-kawan kita semua untuk lebih produktif dalam dunianya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raden Saleh adalah seniman besar yang memang mempunyai ciri-ciri yang spesifik ya. Dan satu statement yang menarik bahwa Raden Saleh mempunyai statement migran between two words. Ada kegelisahan di sana dan mungkin dari situ memunculkan karya-karya yang sangat dramatik, romantis-dramatik ya. Dan di lain sisi ada pengenalan kita tentang bagaimana menghormati Tuhan dan mencintai sesama. Dan itu merupakan sesuatu statement yang sangat intim ya. Dan ini merupakan satu pergolatan pribadi sebagai kreator dan kita banyak belajar dari sana. Terima kasih. Semoga menginspirasi dan lewat ajaran ini menginspirasi dan mempunyai dampak yang baik buat seni rupa di masa-masa datang. Terima kasih. Raden Saleh, di mata kakek sangat berkesan. Apalagi kakek pernah bertugas di rumah sakit GDI TIKI. Di mana gedung yang dijadikan jadi rumah sakit GDI itu pernah ditinggali oleh Raden Saleh. Jadi melihat bahwa segala sesuatu itu dipikirkan jauh ke depan. Benar-benar Raden Saleh sangat menginspirasi kehidupan kakek sebagai seorang yang ingin menggeluti seni mengobati diri. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.